Terima kasih telah menonton Tidak bisa melakukan seminari Bagaimana merehab orang lain Sementara saya sendiri tidak bersih Apapun ya Jika kita manfaatkan dengan baik Waktu kita diatur, di manage Misalnya akan menghasilkan sesuatu Bahkan Facebook sekalipun Facebook Buku ini saya tulis di Facebook Semua catatannya masih ada di Facebook Jadi status-status Facebook dikumpulkan Dan disusut Digabungkan dengan pengalaman Ya catatan saya itu Berupa dairik Tapi bukan Bukan dairik kegalauan ya Jadi ketika Saya mendapatkan sesuatu hal yang Sifatnya Mengecewakan Di broken heart atau apapun Itu saya ubah menjadi Motivasi untuk orang lain Motivasi untuk dari saya sendiri Begitu sekilas tentang Buku ini Semuanya suka nulis Nulis apa? Nulis apa? Nulis status? Nulis status? Nulis SMA Sekarang musuhnya kalian berapa? 17 17 18 Sekarang usia saya 26 17 Ke 26 masih ada berapa tahun? 9 tahun Kira-kira Kalian yang suka menulis bisa Dalam 6 tahun ke depan Menulis satu buku saja Satu buku saja Saya mulai menulis Tahun 2010 2010 2010 itu pertengahan Dan waktu itu Tulisannya masih curah-curah Masih Belum tersuduh secara rapi 2006 Maaf 2010 2011 Dan 2011 itu Mulai ramai yang menanyakan Katanya Akhir Dimana saya dapat Beli buku angka Banyak dimana? Saya cari di Gramedia Kok gak ada? Nah Subhanallah Bukan penulis Bukan curah-curah aja Cuman Mungkin karena Setiap hari digali Di ASA Menulis setiap inspirasi Dan Akhirnya Banyak yang mengikuti Kalau Twitter itu banyak Followernya Kalau Facebook Banyak teman-temannya Dan Dengan pertanyaan itu Saya termotivasi untuk Menerbitkan buku itu Karena udah banyak yang menanyakan Waktu itu 2011 Saya susun sebagai e-book Dibagikan di internet Grants Dan 2011 2012 2012 Januari kemarin Januari-Februari Apri Apri pulang ke Indonesia Dan semua draftnya dikumpul kehang Terus ditetak di buku Alhamdulillah Alhamdulillah Saya tidak kesulitan menemukan Apa penerbit Karena Buku ini Mengandung nilai tawhid Insya Allah Isinya da'wah Saya menihatkan seperti itu ya Bukan Meskipun bukan seorang da'i Kayak gitu Tapi Insya Allah Ketika Ketika Anda membacanya dengan hati Karena saya menulisnya dengan hati Insya Allah Setelah selesai Membuka Satu persatu lembaran 400 halaman di buku ini Hati akan terehab Terehab itu dalam artian Akan menemukan sesuatu yang baru Sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan Sesuatu yang sederhana Seperti itu Dan di halaman 454 Juga ada Bonus 500 ribu rupiah Bisa dibuka Itu Berupa konsultasi Konsultasi rehab hati Di sana ada nomor telepon saya Bisa dihubungi SMS dulu sebelumnya Nanti Akan dilakukan Rehab hati selama satu jam Selama satu jam Bentuknya konsultasi Ngobrol aja Ngobrol aja Kemudian Insya Allah Nanti ada solusi Senang sama puisi semua Atau enggak Pasti banyak yang enggak Yang ibuannya Siapa yang benci puisi Angkat tangan deh Yang enggak suka Bangga sama puisi Sebel gitu Kalau dengar puisi Bukan puisi Enggak Hati kita itu sama ya Sama Hati kita itu sama Ada sisi romantis Ada sisi Lembut Ada kelembutan di sana Ada sisi galor juga Betul Gitu kan Karena hati itu Jika diibaratkan Di dalam hati itu Dalam permukaan hati itu Ada palung Ada lubang Ada jurang Pernah lihat bulan enggak? Pernah lihat kan? Lembut kan? Lembut Pernah lihat foto bumi Dari antariksa Pernah Bentuknya bulat Lembut Biru Indah Tapi ketika kita tahu Burung-burungnya Ini bumi Inilah bumi Tidak 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 rata Ada batu Ada burung pas Hati pun demikian Ketika kita dekati Ketika kita lihat Kenali hati kita Ketika kenali hati kita Di sana ada Ada jurang Jurang yang dalam Ada palung Nah Kebencian Di situ tidak ada dendam Tidak ada permusuhan Tidak ada Di sana hanya ada cinta Hanya ada cinta Suatu ketika kemudian Ketika kita sudah memaafkan Hati itu menurut kembali Benar tidak Di hati kita itu ada maaf Jadi ketika seseorang Tidak suka kelembutan Itu ada sesuatu yang menentupi Lobang tersebut Ada sesuatu Atau mungkin belum Belum saat Pernah gak kalian berdosa Setelah itu Menyesal Sampai menangis Berdosa, menyesal, menangis Di situ Hati kita lembut Bukan ingat Buku ini mengenalimu Menyapa Menyentuh Dan Menggetarkan Semoga Ianya menjadi saksi Sebuah perubahan Jadi Dia itu bertanya Ya Rasulullah Katakanlah Jelaskanlah kepada aku Apa itu Islam Yang setelah ini Aku gak usah Nanya lagi sama Siapapun Karena dia Jauh Datang dari jauh Dan Rasulullah menjawab Berimanlah kamu kepada Allah Dan istiqamahlah Di dalamnya Berlakulah lurus Rasulullah menjawab Dengan sederhana Sangat sederhana Berimanlah kamu kepada Allah Dan berbuatlah baik Berlakulah lurus Artinya apa? Iman Kita tidak usah Bahas iman lah ya Kita udah Begitu mengerti Ada iman ada berapa Tentunya kita Beriman kepada Allah Beriman kepada Malikat Allah Siapa malikat Allah? Malikat-malikat Pencatat Yang setia ada Di anak kiri kita Yang tidak pernah Terpidur Terus Beriman juga Kepada Al-Quran al-Karim Beriman kepada Rasul-Rasulnya Beriman kepada Malikatnya udah Beriman kepada Takdudnya Nah ini Beriman kepada Takdud ini Yang akan membuat Kita bahagia Beriman kepada Ketentuan Allah Dan kesemuanya Adalah Fondasi Pilar-pilar Yang nantinya Akan menggabungkan Menjadi satu kebahagiaan Esensi Rehabati Tadi sudah dibacakan Oleh Pak Syam Dan kita Tadi Sebetulnya Belum dibacakan Semua Pak ya Ada Ya Insya Allah Di season 2 Katanya Ya Jangan 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 Minu Rehabati Sejangkir kebahagiaan Persinggahan bernama dunia Layar kehidupan Peluru kematian Manajemen kematian Apa sih kebahagiaan Bagaimana cara Meraih Kemudian Di chapter berikutnya Ada Prolog Dari senja Berkenalan dengan hati Instal ulang hati Upgrade hati Ada juga Reconstruksi Menata hati Kemudian Demirik gelob Sabar Keajaiban sabar Kemudian ada lagi Berselancar di gelombang ujian Kemudian ada lagi Menghadirkan ruh Dalam ibadah Kemudian ada lagi Agar kilaunya abadi Bagaimana agar kita konsisten Di sana Kemudian di chapter berikutnya Islam di persimpang jalan Islam di persimpang jalan ini Ini kajian yang cukup tinggi Jadi Sekarang ini kan banyak pikroh-pikroh Banyak jemaah-jemaah Kita kadang Mana sih yang harus gue ikuti Mana sih Yang mana sih yang benar Oh mereka pada berdebat Aneh Islam tapi Nggak bersamping Ya atas samping Sekarang di Tepuk-tepuk 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 Atas samping Atas samping Tepuk-tepuk 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 Terima kasih.